Seorang pembantu rumah tangga di Pekanbaru, Riau ditangkap saat reskrim Polresta Pekanbaru. Pasalnya wanita tersebut mekat melakukan live sex di salah satu aplikasi. Inilah R, 20 tahun asal lampung tertunduk saat menjalani ekspos di aula Polresta Pekanbaru. PRT ini ditangkap tim Satreskrim Polresta Pekanbaru di jalan Kenanga, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru karena kedapatan melakukan live sex di salah satu aplikasi. Menurut Kapolresta Pekanbaru, Kombes Polpria Budi, PRT ini ditangkap saat reskrim Polresta Pekanbaru kamis yang lalu. Dari PRT tersebut ditemukan sejumlah barang bukti peralatan live sex, sedangkan Mucikari-nya yang berinisial T masih dalam pengejaran timnya yang berada di luar kota. Dari penyelidikan polisi, dalam satu bulan PRT tersebut mendapatkan keuntungan 3,9 juta rupiah. Tujuan pelaku ini merupakan ingin mendapatkan komisi. Jadi, rekan-rekan sekalian perlu diketahui, selama satu bulan ini dia mendapat komisi 3,946,000. Nah, ini lumayan nih, hampir 4 juta dia sebelum dapat dari komisi dia melakukan live tersebut. Dan yang memberikan komisi tersebut adalah yang dihubungi tadi itu, Pak PTH itu dengan cara transfer. Nah, ini diperkirakan Pak PTH ini, apa istilahnya? Mucikari ya, bisa dibilang Mucikari ya. Ini sudah terdeteksi tapi di luar kota Pekanbaru. Akibat perbuatannya live sex di aplikasi, PRT tersebut dijerat pasal 36, untuk pasal 10 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang CTE dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Pekanbaru, Riau, Yusuf Pak Paus, Ainyus, Kelaporkan.